Intro Baru-baru ini, Defolina pemeran Gopi dan Fisal pemeran Jigar Modi membagikan momen yang terlihat seperti pertunangan lewat sosial media masing-masing. Bermula dari Fisal yang menautkan unggahan itu ke Defolina, pasangan itu beberapa kali mengunggah momen mesra. Kebanyakan netizen berasumsi bahwa mereka benar-benar bertunangan karena keduanya tampak begitu romantis memamerkan cincin pertunangan. Terlebih mereka menambahkan tulisan ini resmi yang membuat netizen begitu yakin dengan hal itu. Tidak lama setelahnya, Defolina dan Fisal mengkonfirmasi kabar yang berembus dengan cepat itu yang bahkan sampai membuat nama Defolina masuk trending Twitter. Setelah membuat pengakuan lewat Instagram, keduanya menyampaikan bahwa yang dimaksud adalah untuk promosi video musik. Sontak saja mereka langsung menerima kritik pedas warganet karena postingan yang dianggap menyesatkan itu. Defolina malah mengatakan bagaimana konyolnya orang berasumsi bahwa teman terbaiknya sejak bermain di serial Gopi itu menjadi tunangannya. Dia terkejut bagaimana mungkin teman-teman baiknya juga percaya akan hal itu. Mereka menghubungi Defolina untuk mendoakan pertunangannya. Sejak unggahan yang terlihat seperti pertunangan itu dibagikan, Defolina terkejut dengan asumsi publik yang menyebar dengan begitu cepat. Media India ramai membagikan kabar tersebut. Dia menjelaskan, Setelah konfirmasinya atas unggahan yang dianggap menyesatkan, Defolina mengatakan bahwa itu hanya gimmick pemasaran untuk video musik. Tentu sudah hal biasa bahwa ada pro dan kontra di media sosial. Baginya, itu adalah lelucon konyol dan penggemar menyukainya. Dia juga menjelaskan bahwa dia tidak menjalin hubungan spesial dengan Fisal. Ketika media bertanya perihal pria misterius yang pernah dia sebutkan saat mengikuti reality show Big Boss, Defolina menjawab, Apa gunanya mengungkapkan identitas seseorang dan kemudian mengumumkan perpisahan setelah beberapa bulan? Saya melihat seseorang dan saya berencana untuk membawa hal-hal ke tingkat yang serius Tetapi sampai itu terjadi, saya tidak berpikir saya ingin berbicara tentang hubungan saya. Saya ingin berbicara tentang dia pada akhir tahun. Terima kasih telah menonton!